Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Perseteruan antar negara memang sering terjadi di belahan dunia. Tidak hanya dengan negara tetangga, tetapi juga negara lain di dunia. Beberapa di antaranya adalah konflik antara Amerika Serikat dan Cina, hingga Korea Selatan dan Korea Utara. Meskipun secara tidak langsung, Indonesia juga ternyata memiliki konflik dengan negara lain. Namun, hal tersebut tidak sampai membuat kedua negara itu bersi tegang, hanya saja, kabarnya negara tersebut membenci Indonesia dengan suatu alasan, tak terkecuali soal sikap Indonesia. Berikut 10 negara-negara yang membenci Indonesia versi Ibu Jari yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-tun channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Negara Vanuatu Vanuatu adalah satu dari sepuluh negara yang membenci Indonesia karena urusan Papua Barat. Vanuatu menjadi negara pelopor kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia, bahkan, negara itu suka mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat dan kerap menyinggung pelanggaran HAM pada sidang PBB. Diplomat Indonesia, Silvani Pasaribu menilai bahwa negara itu berlebihan, bahkan kerap memprovokasi. Akibatnya, beberapa waktu lalu kolom komentar Instagram negara itu dapat serangan dari warganet tanah air karena dinilai provokator. Yang kedua, Negara Israel Konflik Israel dan Palestina membuat Indonesia cukup bereaksi, reaksi Indonesia yang mendukung Palestina ternyata tidak disukai Israel, masih melansir sumber yang sama, Indonesia lebih memilih mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Keberpihakan Indonesia ini kabarnya membuat Israel tidak menyukai Indonesia menyusul penolakan Indonesia yang juga menolak bantuan AS agar menjalin hubungan dengan Israel. Yang ketiga, Negara Australia Hubungan Indonesia dan Australia memang pasang surut meskipun keduanya menjalin hubungan baik pasca kemerdekaan, namun, sikap keras Indonesia terhadap warga Australia yang melanggar hukum membuat negara tersebut tidak suka. Salah satunya, saat pemerintah Australia protes terhadap kebijakan Indonesia yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba oleh warga negara Australia di Indonesia. Yang keempat, Negara Myanmar Kasus Rohingya rupanya berbuntut panjang pada hubungan Indonesia dan Myanmar. Banyak spekulasi kalau Myanmar adalah negara yang membenci Indonesia karena kasus tersebut. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang mengangkat isu Rohingya di forum PBB. Apalagi, pemerintah Indonesia juga menerima pengungsi Rohingya. Yang kelima, Negara Tuvalu Sama seperti Vanuatu, Tuvalu juga turut menyuarakan isu Papua Barat. Negara ini mendukung kemerdekaan Papua Barat yang disuarakan lewat forum PBB. Alhasil, Tuvalu termasuk negara yang tidak menyukai Indonesia. Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudera Pasifik. Tetangga terdekat adalah Kiribati, Nauru, Samoa dan Fiji. Yang keenam, Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon adalah satu dari sepuluh negara yang membenci Indonesia terkait dengan isu Papua Barat. Bahkan, negara di timur Papua Nugini itu mendesak supaya PBB melakukan penyelidikan, mereka menilai ada pelanggaran HAM di Papua Barat. Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo adalah sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini dan merupakan bagian dari persemakmuran. Negara ini terdiri dari 992 pulau yang secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km persegi. Yang ketujuh, Negara Nauru Tak cuma Kepulauan Solomon, nama negara yang juga mengambil sikap keras atas kasus Papua Barat adalah Nauru. Negara yang satu ini mendukung kemerdekaan Papua Barat. Bahkan, Nauru memberikan suara bagi kemerdekaan Papua Barat pada tahun 2015 silam, Nauru adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Yang kedelapan, Republik Palau Republik Palau adalah negara yang tidak menyukai Indonesia atas kasus Papua Barat. Bahkan, pada 2016 negara yang satu ini turut menyuarakan kemerdekaan Papua Barat dengan negara lainnya di Osenia. Republik Palau adalah sabuting negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik. Yang kesembilan, Tonga Negara yang terdiri dari 177 pulau ini juga bereaksi atas kasus Papua Barat. Mereka menilai kalau Indonesia tidak adil dan melakukan pelanggaran ham berat. Tonga mendukung kemerdekaan Papua Barat di Indonesia. Tonga adalah sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan. St. Vincent dan Grenadines merupakan negara yang tidak menyukai Indonesia. Hal ini bermula ketika negara itu menyerang dan memojokkan Indonesia dalam sebuah forum. Hal tersebut terjadi pada sidang umum ke-71 PBB pada 2016 silam. St. Vincent dan Grenadine atau St. Vincent dan Grenadines merupakan negara kepulauan yang tak luput dari dominasi bangsa Eropa. Wilayahnya hanya setengah luas pulau Ambon. Itulah 10 negara yang kabarnya tidak menyukai negara Indonesia karena alasan-alasan tertentu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.